Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol lonceng. Halo, siapakah ini? Aku orang yang sangat mengenalimu. Maaf, aku tidak mengenalimu. Cobalah kau ingat, ingat lagi. Sudah, aku tak punya waktu untukmu. Beritahulah, siapa kamu? Aku Priyanka, orang yang pernah mencintaimu dan pernah kau cintai. Oh ya, ternyata kamu mantan yang tak pantas untukku ingat. Walah, jangan sebut aku mantan. Siapa tahu kita bisa balikan. Aku tak sudi balikan pada orang sepertimu. Sebegitu bencinya kamu padaku? Aku tak pernah membencimu, namun perilakumu yang tak pantasku pertahankan. Masih ingatkah kamu? Mengapa kita harus berpisah? Yah, kini ku sadari, maafkanlah aku. Aku tak pernah membencimu, namun perilakumu merobek hatiku. Jika kita dipisahkan oleh orang ketiga, mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Kalau begitu, apa yang harusku perbuat agar kita bisa bersama seperti dulu lagi? Semua telah selesai. Kita tak mungkin bisa bersama lagi. Berilah aku kesempatan. Kumohan. Maaf, tidak ada kesempatan untukmu lagi. Jika waktu itu kamu tidak memakiku dengan makian untuk ibuku dan menghina saudariku, mungkin masih ada kesempatan bagimu. Kumohan berilah kesempatan bagiku lagi. Tak ada lagi kesempatan bagimu. Kau tahu bagiku ibuku adalah malaikat bagiku di bumi. Sedangkan engkau telah memakinya, pacar atau pasangan hidup, datang dan pergi. Bahkan dapatku cari sebagai penganti dirimu. Namun tidak untuk ibuku. Satu dan selamanya ada untukku. Kumohan. Maafkanlah aku. Ya, aku. Sudah memaafkanmu, tapi untuk kita bisa bersama. Seperti dulu itu sudah tak mungkin. Pesanku, jika kamu bertemu orang baru, hormatilah dan hargailah dia. Sayangilah dia. Terimalah kekurangan dan kelebihannya. Bahkan keluarganya. Sebelum engkau kehilangan dirinya untuk selamanya. Pesan moral. Hormatilah sesamamu. Keperlu adanya etika dalam. Setiap hubungan. Jika kamu ingin dihargai. Hargailah orang lain.